So kalau boleh tahu kesibukan Ko Michael sekarang sebagai apa ya? Saat ini masih sebagai boleh dikatakan kayak I'm a trader, saya juga representatif dari boleh dikatakan ya Mungkin trader di stock market dan saya juga aktif masih mengontrol beberapa bisnis pribadi So aku sempat melihat juga di social media dari Ko Michael bahwa Ko Michael ini well known as a trader Tapi apa sih sebenarnya yang memotivasi Ko Michael itu untuk menjadi seorang digital creator yang nggak hanya membahas tentang saham itu sendiri Tetapi turns out Ko Michael membahas beragam hal bahkan bisa dibilang lebih kepada menjadi sebagai financial consultant Oke jadi gini bro Andi, sebenarnya ini bermula dari kecintaan saya sama dunia stock market Dan kemudian yang saya temukan bahwa ternyata stock market ini bukan cuma soal angka, bukan cuma soal pergerakan harga Tapi ternyata stock market itu juga dipengaruhi oleh banyak hal, oleh banyak faktor yang selanjutnya itu semua itu well connected Jadi begitu kita coba menganalisa lebih jauh ternyata stock market itu digerakkan oleh pelaku-pelaku pasar yang kemudian itu juga berhubungan dengan contohnya ekonomi Kemudian berhubungan dengan mood pasar, kemudian juga berhubungan dengan kondisi ekonomi secara umum That's why yang saya lakukan adalah I'm not only talk about stock market Tapi saya juga bahas kalau bro perhatiin juga tentang makroekonomi, juga tentang ekonomi secara umum Bahkan mental health juga saya bahas Saya sangat tertarik dengan mental health, nanti kita akan bahas di belakang Tapi saat ini saya sempat juga riset di Instagramnya Ko Michael ketika saya menemukan bahwa Ko Michael juga aktif membahas isu-isu dari luar negeri Obviously itu tentang ekonomi Dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah bagaimana collapse-nya Silicon Valley Bank di US Nah, apa yang menurut Ko Michael hal tersebut bisa memungkinkan untuk terjadi di Indonesia Oke, well Jadi kalau kita bicara ya saat ini di stock market itu sedikit hype cerita narasi tentang bad news is the good news Nah, itu tuh maksudnya apa sih? Kok berita baik itu ternyata berita yang bagus Nah, honestly ya di stock market yang saya yakini adalah uang itu selalu berpindah-pindah Jadi jumlah uang yang ada di market itu selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Jadi kalau ada satu tempat yang memang dia sedang lagi naik down Growth-nya oke, potensinya besar Maka akan ada banyak uang yang masuk ke situ Nah, sementara yang terjadi di Amerika Yang di Eropa juga mulai dari collapse-nya Silicon Valley kemudian Credit Sui dan juga First Republic Bank Dan diprediksi ada sekitar 178 Pak Andi Ada diprediksi analis memprediksikan sekitar 178 bank lainnya akan collapse Jadi kita mungkin akan melihat banyak merger and acquisition yang akan terjadi di Europe Tapi kenapa it's a good news? Karena di Indonesia GDP kita itu menunjukkan pertumbuhan yang ini barusan keluar kemarin Kalau nggak salah 5 atau hari ini sorry 5, something persen Yang itu menunjukkan bahwa ekonomi kita fine-fine aja Nah, jadi perusahaan perbankan itu kan amat dipengaruhi oleh ekonomi di negaranya Jadi kalau mau lihat pertumbuhan suatu ekonomi suatu negara ya lihat perbankannya sebenarnya seperti itu Nah, apa yang terjadi di Indonesia dengan yang di luar negeri itu totally different Indonesia memiliki tingkat kasar yang amat-amat baik Semensi itu membuat perbankan kita, sistem perbankan kita memiliki net interest margin yang jauh lebih tinggi dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang di luar negeri Jadi, saya bisa katakan menurut Consensus Bloomberg Potensi Indonesia krisis itu di bawah 2% Itu menurut Consensus Bloomberg Kenapa ini bisa? Karena ekonomi kita yang ada di US itu amat berbeda jauh So, apa perbedaannya yang paling menonjol yang Michael lihat? Yang paling menonjol adalah kita adalah negara komoditi Lahan kita luas Kita punya sawit yang begitu luas Kita punya sumber daya alam yang begitu gede Contohnya Bajubara Kita juga punya minyak yang mungkin memang masih diekspor Kita juga punya cadangan nikel Salah satu yang terbesar di dunia Jadi, begitu harga komoditi naik begitu luar biasa Kita mendapatkan GDP atau mendapatkan cadangan divisa yang cukup baik Itu salah satu yang paling membedakan dengan negara luar Apakah startup maupun UMKM di Indonesia memiliki dampak secara tidak langsung terkait kebelangsungan siklus dari perbankan seperti itu? Ya, kalau kita bicara tentang SVB bank Jadi, Silicon Valley itu kan Guali dikatakan seperti reparasian statif dari taipan-taipan yang bergerak di bidang tech Jadi, banyak sumber pendana teknologi itu nyimpen duitnya di SVB Nah, SVB aja menunjukkan SVB aja itu Kemarin itu mengambil populensi Kenapa? Karena ternyata ya SVB itu menyimpan aset mereka terlalu besar di dalam bonds Bonds US 10 tahun Itu harganya dari 1,9% Sempat menyentuh 4% Jadi, bonds itu kembali semakin tinggi yieldnya Maka harganya itu semakin murah Nah, dengan depresiasi yang lebih dari 50% itu Itu membuat para-para pemodal startup kesulitan uang Jadi, kemarin ketika era FED itu menyentuh Interest itu hampir 0% Banyak orang yang minjem duit gratis Duitnya ini dipakai untuk disebarin ke startup-start Nah, startup drop-nya luar biasa Kita juga mengalami era Dimana kenaikan sum teknologi luar biasa di 2020 dan 2021 Dan, sayangnya 2022-2023 Terjadi permasalahan Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Inflasi yang naik Tidak terkontrol Dengan tidak terkontrolnya inflasi ini Para pemodal ini mulai kelabakan nih Bah, uangku yang aku pinjemin ke startup-up Sekarang aku harus kembalikan ke the FED Dengan bunga yang lebih tinggi Kenapa? Karena interest rate semakin naik Dari 0,5% Naik 1%, 2% 10 kali kenaikan berturut-turut Sampai kemarin di angka 5,25% Nah, bunga yang harusnya dibayar di bawah 1% Sekarang harus 5% Yaitulah sumber utama Dimana terjadi kehancuran tech Yang ada Sebenarnya kalau kita bicara tech Laporan keuangannya jelek Ya memang udah biasa Yang listing di Indonesia juga belum membukukan profit Kalau dibicarakan Apakah growth-nya menurut? Sebenarnya enggak Apakah earning-nya menurun juga? Jawabannya enggak Tapi memang mereka punya masalah struktural Dimana pemodal mereka menginginkan imbal balik That's why Saat ini perusahaan tech yang bisa bertahan Itu adalah tech yang sudah membukukan profit Bukan yang masih harus melakukan burning money Terus kira-kira peran dari startup maupun UMKM di Indonesia itu Seperti apa menurut Ko Michael? Apa? Sorry ulang pertanyaan Jadi menurut Ko Michael peran dari startup maupun UMKM di Indonesia itu seperti apa? Oh iya Jadi yang saya temukan adalah UMKM di Indonesia itu amat terbantu dengan kehadiran-kehadiran startup ini Jadi UMKM yang saat ini masih konvensional, masih jadul Itu harus bisa memanfaatkan startup-sarat untuk memperluas jaringannya Betul So talking about investasi Menurut Ko Michael, apakah setiap bisnis itu perlu untuk mendapatkan investasi? Dan seberapa penting sih investasi itu? Well, harus diakuin ya Bro Andi Tidak semua bisnis itu memerlukan investasi Ada juga bisnis yang growthnya udah mandat Kalau dia dapat duit, ya buat apa? Kalau uangnya hanya disimpan percuma gitu Nah itulah yang terjadi di perusahaan-perusahaan tech Kebanyakan perusahaan tech yang diinvest Mereka kayak Ini uang dititipin sama investor Nggak boleh disimpan Nggak boleh diinvestasiin ke bank contoh Nggak boleh dibeliin bonds Mereka harus lakuin something untuk Ngegedein Mereka punya number of account Ngegedein traffic Nah itulah yang terjadi di Sarab Sehingga valuasi dibakar gila-gilaan Tapi mereka nggak membupukan profit Nah di tahun 2023 2023 itu kita diajarkan Perusahaan-perusahaan tech seperti diberikan pelajaran bahwa Kita nggak bisa lagi Memburning money terlalu gila-gilaan Kita nggak bisa lagi melakukan Skema burning money to get number of account Nah yang bisa kita lakuin adalah Dimana kita bisa membuat bisnis kita sustain Jadi kita nggak perlu modal yang gede-gedean Biar kita terlihat benefit Biar kita terlihat besar Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan earning Dan memperkecil cost Nah salah satu yang paling penting adalah memperkecil cost Semakin besar modal Semakin besar kita Memburning money Semakin besar cost kita Nah cost kita ini nutup nggak dengan earning Nah disampai di satu titik Kita lihat di 2022 dan 2023 Banyak sekali perusahaan tech Perusahaan startup yang Ternyata costnya lebih gede daripada earning Nah itu jadi masalah Tapi kalau berbicara tentang Burning money Itu kan seperti Dua mata pisau yang berbeda kan Di satu sisi Bisa terjadi seperti yang Kau Michael katakan Tetapi faktanya Banyak juga startup atau perusahaan kintisan Yang harus Burning money terlebih dahulu Bahkan secara Gila-gilaan Tapi juga bisa Berkembang Bahkan Perusahaan-perusahaan besar pun Awalnya Dari burning money Nah ini Gimana caranya Untuk menyikapi hal tersebut Ya Jadi kalau kita bicara Mungkin saya coba Saya coba Mengkombinasikan perusahaan konvensional Dengan perusahaan tech Perusahaan konvensional Contohnya BCA Itu salah satu yang memiliki jumlah Nasabah yang banyak Ya Tapi cost mereka itu kecil Kenapa? Karena kasa mereka rendah Mereka membayar bunga ke para nasabah Itu dengan bunga yang kecil Contoh Kita nabung di BCA Dapat duit berapa sih? Kita nabung di BCA Dapat bunga berapa sih? Tapi kalau kita pinjem KPR Atau kita kato kredit Ataupun Contoh kita Minjam duit untuk Rekening korang Atau kita untuk Kredit mobil Itu bunganya jauh lebih tinggi Nah itulah yang dinamakan Dengan interest margin Nah Harus diakui Semakin banyak Jumlah user Semakin banyak Jumlah pelanggan Maka semakin mudah Untuk kita mendapatkan uang Permasalahannya satu Cost acquisitionnya Gede apa enggak? Nah Yang jadi masalah adalah Cost acquisition dari startup Kebanyakan dimulai Dari burning money Dikasih insentif Dikasih referang Dikasih bonus di awal Nah ketika ini hilang Loyalitas Daripada konsumer Hilang Enggak loyal Perusahaan Kalau saya Nabung di BCA Saya loyal mas Seandainya BCA Didengar goncang-gancing Saya juga tetap loyal Nabung di BCA Karena saya ada rasa memiliki Atau rasa Loyalitasnya terhadap bank BCA Itu besar Tapi di startup Itu harus diakuin Kayak loyalitas Terhadap Startup Itu kecil Ada muncul startup lain Yang ngasih Burning money lebih gede Atau dikasih Insentif Atau komisi lebih gede Pindah Pindah Pindah-pindah Sampai disitulah Yang menjadi titik kunci Gimana Startup bisa membuat Konsumernya itu tetap loyal pada dia Meskipun tidak lagi Menggunakan skema burning money Pindah-pindah Ya Melihat semua Melihat semua Belajar investasi Belum tentu Adik saya juga perlu Belajar investasi Belum tentu teman saya perlu Belajar investasi Bisa jadi ada yang perlu Untuk pengembangan skill dulu Ada yang perlu untuk sekolah dulu Ada yang perlu untuk edukasi dulu Jadi kebutuhan dari setiap orang berbeda-beda Yang perlu digarisbawahi adalah Nggak ada konten yang bagus Bagus Nggak ada konten yang benar-benar bagus Tapi yang ada adalah konten yang cocok untuk kamu apa enggak Kalau saya baca konten tentang parenting Percuma Karena saya nggak punya anak gitu Contohnya seperti itu Kalau konten dari Ko Michael sendiri Yang Ko Michael produce selama ini Menurut Ko Michael Kira-kira kriteria Seperti kriteria audiensinya Itu seperti apa Kalau menurut ekspektasi dari Ko Michael? Saya pernah lihat ya Rata-rata audiensi saya itu 70% laki 70% itu cocok laki-laki 30% cewek Lalu kebanyakan Follower saya itu millennial Jadi maybe range usianya itu Antara 17-30-an Jadi kebanyakan memang Anak-anak muda yang I think mereka punya Minat di bidang investasi Minat di bidang literasi keuangan Yang menurut saya Amat-amat baik Penasaran mereka tinggi Kemudian minat belajar mereka tinggi Pernah nggak sih Ko Michael menemukan Satu komentar Atau DM yang masuk Yang menceritakan tentang Bisnis mereka mungkin yang bisa Lebih berkembang Setelah belajar sesuatu dari Ko Michael Apakah ada sesuatu yang paling berkesan Yang pernah Ko Michael terima Well Yang saya temuin adalah Mungkin karena Saya sering mengcombine Apa yang saya sharing Dengan isu-isu mental health Kebanyakan yang Saya dapat ya DM terutama itu Bukan soal uang juga Tapi It's all about building character Banyak orang yang merasa bahwa Dengan mempelajari saham Dia juga membangun karakter dia Dia bisa membangun kesabaran dia Ya dia bisa mengontrol emosinya Dan dia bisa jadi orang yang jauh lebih bijak Dari saham Dalam pengambilan keputusan Yang that's I'm very grateful Saya juga pribadi Setelah mengikuti Ko Michael Sejak lama Dan saya sangat Berinspirasi sebenarnya Dari konten-konten yang Ko Michael posona ini So Kalau misalnya kita balik lagi Berbicara tentang investasi Nah ada gak sih Perbedaan signifikan Yang dilakukan oleh Stock trader Dengan investasi Yang dilakukan di bisnis Nah Well Saya menemukan ada kesamaan Ketika saya berinvestasi Di bisnis Atau melakukan bisnis Di real Kemudian juga Melakukan Trading Yang saya temukan adalah Semua itu Kembali ke diri kita Enggak ada bisnis yang Kayak Hmm I think kayak Hampir mungkin Kalau di luar covid ya Hampir semua bisnis itu Bisa berkembang Contoh Tech business itu Bisa berkembang juga Kemudian Kita bisnis kayak Jualan es krim itu Itu juga bisa berkembang Kita mau bisnis jasa Itu juga bisa berkembang Mau bisnis tambang Itu juga bisa berkembang Trader Trading Bukan cuma trading Tapi juga investasi Di market Seorang value investor Itu bisa gagal Bisa berhasil Seorang scalper Bisa gagal Juga bisa berhasil Nah yang saya temukan adalah Sebelum kita memulai Suatu bisnis Termasuk juga kita Memulai trading Atau memulai investasi Kita harus tahu Keahlian kita Kemampuan kita Skill kita Itu cocoknya dimana Dan tugas kita masing-masing Saya selalu percaya seperti ini Mas Andi Tuhan itu memberikan kita Bakat Yang berbeda-beda setiap orang Saya gak bisa jadi Mas Andi Mas Andi gak bisa jadi saya Begitu juga Teman-teman semua disini Gak bisa meniru semua orang Nah karena bakat yang berbeda-beda ini Teman-teman harus mencari tahu Tuhan itu memberikan bakat saya Seperti apa Apakah saya seorang yang tenang Atau saya seorang yang selalu berapi-api Nah itu kan punya Pasti punya profile resiko yang berbeda-beda Nah itu yang perlu diperhatikan Dari masing-masing orang Itu adalah PR kita semua Nah Tidak